Usai dilantik menjadi wali kota Bau-Bau Definitif, Laode Ahmad Munian, saya akan fokus pada pencapaian visi misi. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRB Bau-Bau, Hairul Mulku. Yang kami harus lakukan adalah melanjutkan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi visinya sudah jelas, program-program sudah jelas, ya itu yang kita pantau, kita jaga. Usai dilantik sebagai wali kota Definitif, Laode Ahmad Munian, saya menegaskan akan tetap melanjutkan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Munian, saya mengatakan program kerja di sisa masa jabatan akan tetap melanjutkan program-program kerja yang sudah tersusun sebelumnya, yang tetap fokus pada pencapaian visi dan misi yang terurai dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Bau-Bau tahun 2018-2023, yang telah tersusun secara matang bersama mendiang Dr. Haji A.S. Tamrin M.H. Yang pertama kita akan memeriksa kembali pencapaian rencana yang sudah pernah disusun bersama dengan Pak Almarhum, supaya kita pastikan bahwa semua rencana yang sudah dijadwal itu berjalan dengan baik. Orang nomor satu di kota Bau-Bau ini juga mengaku, dalam menjalankan tugas barunya sebagai wali kota, pihaknya belum merencanakan adanya program-program baru dan masih tetap fokus menuntaskan apa yang sudah ditargetkan sebelumnya. Munian, saya juga mengisaratkan belum akan melakukan perombakan apapun terhadap struktur OPD yang ada saat ini. Meski demikian, akan tetap melakukan evaluasi terhadap beberapa hal yang dianggap sangat penting, guna menyukseskan visi-misi, menjadikan Bau-Bau menjadi kota yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Yang kami harus lakukan adalah melanjutkan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya, visinya sudah jelas, program-program sudah jelas, itu yang kita pantau, kita jaga, agar apa yang menjadi rencana itu dijamin, itu bisa dilakukan. Diketahui, Laode Ahmad Munianse, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil wali kota Bau-Bau, menggantikan wali kota AS Tamrin yang meninggal dunia pada Januari 2022 lalu. Munianse akan melanjutkan pemerintahan di sisa masa jabatan 2018 hingga 2023. Pelantikan wali kota Bau-Bau dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, nomor 131.74, garis mendatar 1241 tahun 2022, tentang pengesahan pengangkatan wali kota dan pengesahan pemberhentian wakil wali kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 20 Mei 2022. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Terima kasih telah menonton!